Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya kembali Dalam program UFS Menjawab Ini ada pertanyaan masuk Pak Ustadz apakah boleh digabung niat kurban dan AKK untuk diri sendiri? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du Menggabungkan niat AKK dan kurban Memang ada kesamaan, kemiripan di antara keduanya Karena sama-sama ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menyembeli hewan Dan hukumnya sama-sama sunnah mu'akadah Tapi penyebabnya berbeda dan waktunya juga berbeda Waktu berkurban itu pada tanggal 10 Zulhijjah dan 11, 12, 13 Zulhijjah hari Tasrik Sementara waktu AKK adalah pada tanggal 7 hari setelah kelahiran anak 14 hari setelahnya dan begitu kelipatannya setelah satu minggu-satu minggu Itu yang disunnahkan oleh Nabi Gita Muhammad SAW Sekaligus mencukur rambut si bayi Dilaksanakan biasanya dengan AKK Nah karena niatnya, bentuknya niatnya berbeda Meskipun hukumnya sama Kemudian niat takarruf ilallahnya sama Maka ulama berbeda pendapat Dua pendapat nih Sahabat vilah yang dirahmati Allah Pendapat yang pertama mengatakan Bahwa ibadah menyembeli hewan kurban tidak bisa mewakili akikah Dan sebaliknya Menyembeli akikah tidak mewakili ibadah kurban Artinya dua hal yang berbeda Tidak bisa disatukan Ini pendapat dari mazhab malikiyah Syafi'iyah Sebagaimana dianut oleh masyarakat muslim di Indonesia Sebagian besarnya Dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad Apa alasannya? Karena masing-masing dari akikah dan kurban ini Memiliki tujuan sendiri Masing-masing punya tujuan sendiri-sendiri Salah satunya tidak bisa mewakili yang lain Karena masing-masing penyebabnya berbeda Ini dipegang oleh banyak Ulama malikiyah, syafi'iyah Dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad Rahimahullah Yang kedua pendapat apa yang mengatakan Hewan kurban bisa digabung dengan hewan akikah Disembelih Kalau misalnya waktunya sama Misalnya begini Ketika kita dahulu belum Akikah ternyata orang tua kita Belum mengakikahkan kita Ya Karena akikah mungkin waktu itu Orang tua kita tidak mampu Membelikan ekor kambing Atau dua ekor kambing bagi laki-laki Kemudian kita mampu Mengakikahkan diri kita sendiri Dan Ya Dalam waktu yang bersamaan Ini sudah dekat dengan waktu Berkurban Maka tidak ada masalah Menurut pendapat yang kedua Kenapa demikian Ya Ini pendapat Imam Ahmad Dalam satu riwayat Mazhab Hanafiah Imam Hasan al-Basri Ibn Sirin dan Qatadah Ya Karena tujuan dari akidah Ibadah kurban dan akikah ini sama Yaitu mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka salah satunya bisa Mewakili yang lainnya Nah Sekarang terkembali berpulang kepada Kecenderungan kita masing-masing Bagi yang berpegang pada pendapat syafi'iyah Maka tidak bisa mewakili Ya Bagi yang merasa Saya belum tentu Bisa Kurban lagi nanti Atau bisa akikah lagi Ini mumpung ada Rejekinya Ya Bisa mengakikahkan diri Kita Dan kemudian juga Ingin sekaligus berkurban Insya Allah Tidak ada masalah Karena Ada juga ulama Yang membolehkannya Apalagi dengan pertimbangan Ya Mumpung lagi ada rejeki Belum tentu Tahun berikutnya bisa Seperti itu Wallah al-hambisab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Che Stam Semoga Namun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh